Halo sahabatku balik lagi di channel CP22 kali ini saya akan mereview Hai motor motor d-back Honda Revo Fit Fi yang produksi 2020 ini sebetulnya enggak ada perbedaan ya dengan yang produksi 2019 cuman kebetulan channel saya belum mereview Mari kita review bareng-bareng mesinnya kapasitas mesinnya 109,17 CC ya ya dibutin dibutin jadi 110cc tenaganya 8,79 HP torsinya 8,76 HP nah ini dia spoke black kerja masih telescopic romolnya di finishing silver velgnya masih besi ya velg warna cakrum dan masih jari-jari pakai ruji seperti ini untuk bandepan ukurannya 70 per 90 ring 17 ya Hai nih eh sudah memakai dia sudah memakai cakram ya walaupun masih kalian kalipernya itu masih single piston ya masih satu piston yang dia tampilan depannya untuk fitur lampu-lampu dia masih pakai lampu halo gebok lam biasa ya belum LED wajar karena di kelasnya belum ada yang memakai LED ya di kelas bebek 110cc ini ini dia layout dari sampingnya strippingnya ada tulisan Revo Fit dan bagus sih perpaduan warnanya strippingnya itu putih merah dan kuning ya tulisan fitnya itu kuning Hai motornya sendiri warna hitam Hai subleker belakang double kiri-kanan dan yang belakang ini belum cakram masih tromor remnya Hai untuk arm modelnya model swing-arm dengan ayunnya beholnya ini bagusnya dibalut dengan karet besinya kayaknya jadi ciri khas Honda ya kayak Honda Beat semua itu kayaknya dibalut dengan karet gitu lampu belakang pun juga sama lampu belakang juga sama ya ini dia masih full pakai lampu bohlam biasa Hai belum LED ya karena wajar di kelasnya itu tadi ya dia belum memakai ini nah ini dia yang yang saya suka kenal potnya di cover dengan eh cover krum gitu biasanya kan plastik ya downgrade nah ini enggak sih walaupun covernya tipis tapi bagus krum lah ya dia sebagai kernya ya Hai footstep buat penumpang belakang bisa dicopot dia bongkar pasang gitu Hai untuk ban belakang ukurannya 80 per 90 ring 17 ini dashboardnya atau speedometernya ini semua masih analog enggak ada digital sama sekali ada film meter kecepatan kodometer indikator gigi netral ini ada staternya lampu dekat lampu jauh klakson dan lampu Hai tadi ya mesinnya 110cc tenaganya 8,7 HP klakson ya sama lampu dekat lampu jauh versinya 8,7 Nm dengan menyeluruhkan tenaganya melalui transmisi manual non-coupling 4 speed nah ini ada lumayan nih bagasinya yang kecil sih enggak terlalu besar kayak motor motor Matic tapi ini lumayan masih bisa nyimpen jas hujan disini lumayan ya ini dia thank you buat Hai pengisian bensinnya joknya juga lumayan empuknya udah dari ini dulu lumayan empuk sih dipegang enak sih embut empuk 110cc menyalurkan tenaga akulat melalui roda belakang dengan transmisi manual non-coupling 4 speed ini dia bagus ya yang kata tadi kata saya jadi dilapis dengan karet gitu jadi genggam tuh enak nyamannya untuk harga ya harga yang tipe fit ini otr Jakarta nya 12 juta 950 ada tiga varian ya fit cewe sama sw tadi yang fit 12,950 yang cewe itu beda-beda ada di velg ya velgnya pakai velg cewe velg racing alloy itu 14 juta 550 untuk yang sw yang satu lagi 13 juta 650 ada tiga aja dia nah ini otr Jakarta ya kelebihannya menurut saya harganya menariknya alias terjangkau murah yang kedua perawatannya lebih murah dibanding motor motor Matic yang ketiga bahan tembakannya irit irit bensin ya bensinnya irit kekurangannya ya paling kurang praktis karena bagasinya sama nggak bisa naro barang di belakang ya nggak kayak Matic dan yang kedua fiturnya minim banget paling segitu aja sih yang bisa dibahas di motor ini untuk masalah desain nggak ada yang berubah sama sekali dari di 2019 kemarin dengan 2020 ini walaupun ini produksi 2020 tidak ada yang berubah Hai ini dia layout dari depannya sennya nggak nyatu sama batok depan ya nggak sama kepalanya dia adanya di pipi di segitiga bawah fairing gitu Hai media layout dari depannya sip terima kasih banyak yang udah nonton video saya sampai habis terima kasih juga buat yang sudah subscribe jangan lupa di-like juga kalau suka videonya dan jangan lupa share juga videonya kalau kalian suka dan sampai jumpa di video review saya selanjutnya terima kasih banyak sudah menonton video ini sahabatku jangan lupa subscribe untuk menunjukkan support kamu kepada channel ini selamat menikmati